Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, hari ini kita akan bahas tentang lanjutan daripada penilaian investasi jangka panjang, di mana kemarin ketika kita bahas di materi kelima itu ada beberapa pendekatan yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, kemarin ada beberapa pendekatan ya. Beberapa pendekatan yang bisa teman-teman pilih di sana. Di antara pendekatan-pendekatan itu mungkin nanti yang akan kita diskusikan sore hari ini. Jadi, silahkan mana yang akan ditanyakan. Gitu. Silahkan. Di sini sudah saya lihat ada beberapa yang sudah masuk di sini. Ada Muhammad. Siapa ini? Sebentar. Ada klip. Ada Muhammad. Iya, ada Doni. Ada Mas Doni. Ada Elsa. Ada Putri. Kemudian juga ada Nurul Hidayah. Ada Wahid Arif. Silahkan. Mungkin apa itu videonya bisa di-onkan. Silahkan. Jadi, kemarin kita sudah bahas bahwa dalam asumsi resiko investasi di sana, kita melihat bahwa return ya. Jadi, ketika kita bicara asumsi resiko investasi yang kita bicarakan adalah return. Return di waktu yang akan datang itu tidak dapat diketahui. Tapi hanya bisa diharapkan. Jadi, artinya seorang investor itu ketika mengharapkan pengembalian, pengembaliannya dari investasi yang dilakukan itu tidak bisa mendapatkan nilai yang sesuai direncanakan. Pastinya itu tidak bisa. Bisa pas, bisa lebih, bisa kurang. Nah, harapannya pasti kan yang diinginkan nanti di sana itu adalah lebih. Jadi, bukan kurang tapi kan lebih. Nah, yang kita bahas di sini, di materi ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengelola bahwa asumsi-asumsi resiko investasi itu bisa kita minimalisir, kita gunakan untuk meminimalisir tingkat kerugian yang mungkin akan kita hadapi. Karena ketika kita berinvestasi, kita tidak bisa luput dari hal yang dikatakan di sana itu adalah rugi. Jadi, tidak ada investasi di sana yang pasti akan selalu untung. Entah itu investasi, perucut apapun. Baik itu di sana obligasi ataupun saham. Gitu. Teman-teman, silakan ada yang ingin ditanyakan. Silakan langsung. Halo. Halo, silakan. Jadi, lagi-lagi ketika kita melakukan investasi ya, sebenarnya investasi itu sendiri kalau mau kita telah ah lebih lanjut, yang kita hadapi dari investasi itu return-nya adalah return yang sifatnya uncertainty. Apa itu uncertainty? Answer uncertainty itu adalah ketidakpastian. Ketika kita bicara ketidakpastian, berarti ketidakpastian itu sendirilah yang sebenarnya harus dihadapi. Karena ketika kita berhadapan dengan ketidakpastian, berarti ketidakpastian itu adalah sesuatu yang akan kita hadapi di sana di mana ketidakpastian dari nilai investasi yang dijanjikan. Jadi, misalnya ketika kita berjualan, kita membeli saham dari kemungkinan yang akan diterima di sana, itu masih bisa meleset. Nah, yang diharapkan investor di sini tentunya adalah melesetnya meleset lebih. Ya kan? Bukan melesetnya meleset kurang. Jadi, ketika misalnya beli saham. Beli saham perlembarnya seribu. Harapannya nanti ketika dijual, pasti lebih dari seribu. Nah, ketika lebih dari seribu itulah yang membuat di sini investor harap-harap cemas. Nanti ketika saya jual, nanti kira-kira setahun lagi investasi saya balik nggak ya? Kan gitu masalahnya. Nah, di sinilah makanya kemarin kita belajar tentang beberapa pendekatan yang berkaitan dengan pengukuran resiko investasi. Nah, itu yang akan kita bahas sore hari ini, yang bisa kita diskusikan hari ini. Bisa juga langsung misalnya di sini teman-teman mahasiswa mau menanyakan berkaitan dengan penilaian surat berharga jangka panjang yang kemarin sudah kita selesaikan. Dan kemudian langsung kita membahas tentang berbagai macam pendekatan yang berkaitan dengan resiko investasi. Nah, kemarin ketika kita bicara pendekatan yang berkaitan dengan resiko investasi, di sana ada empat pendekatan. Yaitu pendekatan yang pertama adalah pendekatan min standar deviasi. Kemudian pendekatan ekvivalen kepastian. Kemudian di sana ada pendekatan tingkat diskonto yang disuaikan dengan resiko. Dan kemudian juga ada analisis sensitivitas. Nah, seperti yang sudah Bu Hini ajak kemarin ketika pagi kita kuliah, malam kita kuliah. Ayo silahkan kita discuss, kita discuss via Zoom. Mungkin kemarin ketika kita discuss via LMS, via GC di sana masih ada hal yang mungkin masih kurang. Sehingga kita akan masih mendiskusikannya di sini, yaitu via Zoom. Silahkan. Tadi sudah masuk Rani juga, ini tambah Rani. Silahkan yang ingin diskusi atau ingin ditanyakan dari pendekatan-pendekatan yang ada di sini. Artinya bahwa pendekatan-pendekatan di sini itu, empat-empatnya itu bisa kita gunakan untuk mengukur resiko investasi. Ketika kita bicara resiko, berarti yang kita bicarakan di sana itu adalah ketidakpastian. Nah, itu yang harus selalu teman-teman ingat bahwa ketika kita bicara resiko, berarti yang kita bahas di sana adalah ketidakpastian. Sesuatu yang tidak pasti itulah yang justru harus kita antisipasi sebisa mungkin dalam hal bagaimana. Dalam hal ketika kita nanti berinvestasi di sana, melenceng dari yang kita harapkan. Begitu. Silahkan Rani mungkin mau bertanya. Silahkan. Halo? Halo? Suaranya terdengar enggak ya dari sana ya? Halo? Kalau mau bertanya silahkan di-unmode. Iya, silahkan Rani. Halo Rani? Kalau mau bertanya, iya silahkan. 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 Suaranya belum sampai sini ya? Gimana mas? Iya. Silahkan. Atau yang lainnya. Mungkin Rani silahkan kalau mau bertanya. Jangan malu, enggak apa-apa. Ini semua yang hadir adalah mahasiswa STI Surakarta. Jadi enggak usah malu, enggak usah pekewo. Ini sama-sama kita belajar. Dan semuanya ini kita bahas bareng-bareng biar nanti di sana kita jadi lebih paham. Sambil ngabuburit ya, sambil nunggu buka. Kan lumayan daripada buka, nunggu di pinggir jalan, mending nunggu buka sambil zoom. Jadi ketika kita bicara apa tadi yang dikatakan di sana pendekatan pengukuran resiko investasi, lagi-lagi kita harus ingat bahwa ketika kita berinvestasi pasti berkaitan dengan resiko. Resiko itu adalah kemungkinan atau istilah dalam statistiknya adalah probabilitas. Nah, probabilitas apa? Bukan probabilitas tercapainya keinginan yang diharapkan. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah probabilitas tidak tercapainya tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi tingkat keuntungan yang diharapkan itu bisa menjadi lepas, tidak sesuai yang diharapkan. Nah, di situlah yang dikatakan sebagai resiko investasi. Atau hal lain yang juga bisa kita ketahui bahwa yang dimaksudkan resiko investasi di sini adalah kemungkinan nanti return atau tingkat pengembalian yang diterima itu menyimpang dari yang diharapkan. Dan menyimpangnya di sini itu maksudnya adalah menyimpang tidak sesuai yang diharapkan. Artinya lebih kecil bukan tidak diharapkannya lebih besar. Kalau tidak diharapkannya lebih besar mungkin harapannya nerima 50 juta. Tapi ternyata nerimanya 500 juta. Apakah sebagai investor akan menolak? Pastikan tidak. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah kenapa kita harus menggunakan pendekatan yang ada. Empat pendekatan itu berkaitan dengan ketika kita berinvestasi nanti, ketika menyimpang. Menyimpang itu berarti lebih kecil dari yang kita harapkan. Maksudnya gitu. Silahkan Rani, kemudian di sini ada siapa ini? Doni. Kemudian yang sudah masuk juga ada Elsa, ada Putri, ada Nuru, ada Wahid, ada Dimas, ada Nita, Ada Rovan, ada Elsa, ada Lilin, ada Niken, kemudian ada Lurina. Oke, silahkan. Ada Maria, ini sudah mulai masuk juga. Silahkan. Kalau apa, ada yang ingin ditanyakan. Juga di sana ada Rovan Dui, kemudian juga ada Dimas. Silahkan. Halo. Halo. Jadi, sebenarnya Zoom ini diadakan bukan untuk dosen, untuk mata kuliah apapun ya, menjelaskan kembali bukan, tapi di sana adalah sebagai sarana dari materi yang sudah disampaikan via LMS, via GC, di mana di sana itu ada PPT-nya, itu masih kurang atau masih kurang jelas. Kurang jelas dalam arti pemahamannya. Nah, kesempatan Zoom ini sebenarnya adalah kesempengganti daripada ketika kita mengadakan tata muka secara offline. Karena sampai dengan hari ini offline belum bisa diselenggarakan di kampus kita dan juga di kampus-kampus yang lainnya. Kita tetap ikut aturan pemerintah bahwa perkulian secara offline full memang belum diperkenankan. Makanya kita menjembatani agar pembelajaran ini juga serasa langsung bertemu di kelas. Jadi, teman-teman semuanya walaupun di rumah silahkan bayangkan seakan-akan kita di kelas bertemu dengan saya, kemudian kita diskusi, kemudian ada hal yang ingin apa itu disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Silahkan. Ayo. Halo. Halo. Ayo, silahkan. Sebenarnya empat pendekatan di situ, di sini ya, ini sambil Bu Hini nunggu kalian semua bertanya atau berdiskusi. Jadi, ketika kita bicara pendekatan yang pertama, pendekatan pertama itu adalah pendekatan min standar deviasi, pendekatan ini adalah pendekatan yang memasukkan unsur resiko. Jadi, ketika kita berinvestasi pada saham X, misalnya saham PTX, sehingga saya katakan saham X, itu resikonya adalah karena di sana, misalnya saham X ini adalah makanan. Nah, makanan itu juga harganya selalu berfluktuasi. Nah, di sana dimasukkan sekalian, biasanya harga makanan PTX ini, kalau cenderungannya naik, 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 nanti ketika pada kurun waktu tertentu turun. Nah, turunnya di situ itu apakah bisa diprediksi? Oh, ternyata bisa. Ketika sudah melewati masa-masa tertentu. Biasanya permintaan makanan, minuman, kue, dan seterusnya itu, kalau kita lihat akan banyak itu menjelang. Nah, itu. Jadi, di sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya saham itu bisa kita beli, tapi kita juga bisa melihat kemungkinan-kemungkinan dari saham itu apakah akan memiliki nilai yang stabil atau tidak. Nah, pada pendekatan min standar deviasi ini, ini pendekatan di sini unsur resikonya sudah langsung dimasukkan. Artinya apa? Bahwa resiko-resiko nanti kemungkinan harga turun dan seterusnya, kenapa turun dan seterusnya, itu sudah dimasukkan sekalian. Dan diperhitungkan juga di sana nilai sekarang daripada harga saham tersebut. Itu. Sementara ketika kita membahas pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan ekvivalen kepastian atau certainty ekvivalen approach di sana, itu pendekatan ini memberikan penilaian yang sama atas sejumlah arus kasta tentu. Artinya apa? Artinya bahwa ketika di sana kita membeli sebuah saham, saham itu secara langsung akan kita prediksikan terhadap perputarannya. Jadi perputaran arus saham itu dalam sebuah perusahaan bagaimana? Nah, itu kalau kita bisa mendapati harga-harga saham per A-nya, per lembarnya, kemudian per lot-nya, kemudian bisa kita lihat langsung ya di laporan keuangan, yaitu di neraca. Nah, berarti di situ kita bisa memilih pendekatan ekvivalen kepastian ini. Sementara pendekatan tingkat risiko yang disuaikan dengan tingkat risiko di sini, yang dimaksudkan adalah unsur risikonya tidak dimasukkan. Artinya apa? Bahwa harga saham naik turun itu hal biasa, jadi jangan terlalu diperhitungkan. Bahasa gampangannya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah analisa sensitivitas. Ini sangat sensitif. Artinya apa? Bahwa hal-hal yang di sana itu sangat berpengaruh, baik itu pengaruhnya kecil, sedang, besar, terhadap perubahan harga saham, itu dimasukkan sekalian di dalam analisa sensitivitas ini. Makanya dikatakan analisa sensitivitas, analisa di mana di sana perubahan-perubahan yang mengakibatkan harga saham itu bisa terdeteksi, walaupun di sana sifatnya sangat kecil, smooth, sehingga peka. Nah sehingga sering kadang dikatakan pendekatan sensitivitas ini adalah pendekatan dengan kepekaan. Silahkan. Silahkan. Loh Rani tadi kemana kok malah jadi enggak ada tadi. Silahkan Mas Doni Wijat Moko dari kelas malam ini. Silahkan kalau mau bertanya. Tadi sudah stand by sejak awal ini. Halo Mas Doni. Halo. Ayo silahkan. Mungkin Elsa, ada Putri, ada Nurul, ada Wahid, kemudian Dimas, kemudian Nita, kemudian Raufan, ada Elsa, ada Tri Suprianto, kemudian ada Niken, ada Lurina, ada Rahmadika, kemudian ada Dinda, kemudian ada Ifada, ada Putri. Oke silahkan. Ayo. Halo. Halo. Rina tadi mana mau bertanya tadi suaranya belum masuk sekarang malah sudah menghilang. Halo. Silahkan. Ya. Mas Rahmadika, Arde, silahkan. Kalau mau bertanya Mas. Silahkan Mas. Ya. Silahkan Mas Rahmadika. Kalau mau bertanya itu speakernya itu di klik. Tanda speaker yang ada di di pojok kanan itu ya. Nah itu kan sudah hilang. Nah sekarang suara sudah bisa masuk. Silahkan. mau sharing atau mau bertanya, Bu Hini tunggu. Silahkan. Halo. Silahkan Mas. putus ya. Putus ya. Nah itu sudah bisa. Gimana? Halo. Mau bertanya, Bu. Ya. Silahkan Mas Rahmadika. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Ya. Silahkan. Halo. Ya. Silahkan. Ya. Halo. Mungkin. Apabila. Apabila. Sebentar. Ini yang mau tanya siapa ini? Sebentar ini kok double ya? Ini yang mau tanya Mas Doni atau Mas Rahmadika dulu? Ini yang mau tanya. Mas Doni, Bu. Oh. Mas Doni. Oh ya. Silahkan. Mas Doni. Silahkan. Silahkan. Mas Doni. Karena di sini. Dari dua. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Ini ketemu kita pertama kali ya? Mungkin. Mungkin terkait dengan manajemen keuangan. Saya juga belum memahami, Bu. Karena kan saya basicnya dulu di Tentri. Misalkan. Misalnya apa, Mas? Misalkan. Basicnya apa, Mas? Kita mau. Basicnya saya mesin, Bu. Oh mesin, ya. Sangat menarik sekali. Mesin kemudian terjun di manajemennya. Ya. Silahkan. Ya, Ibu. Manitin bertanya, misalkan kita mau investasi. Mau investasi, ya. Kita mau investasi di perusahaan yang mungkin baru levelnya kecil dari mana ke bawah. Ini kecil, Ibu. Nah, bagaimana seorang investasi muda tersebut menganalisa nanti tingkat kerugiannya seperti apa, tingkat keuntungannya nanti seperti apa, apakah nanti keprospek ke depannya itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal itu. Mungkin dari itu cukup dari saya, kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Doni. Mas Doni, sehari-hari ini di mana instansinya? Kalau boleh tahu. Saya di Cabang Dinas, Bu. Di Cabang Dinas? Di mana? Di sebelah timur Bank BCS, Sampetria. Sebelah timur Bank BCS, Sampetria. Di sebelah timur itu apa itu ya? Gak hal. Gak hal. Gak hal. Oh, iya, iya. Oke. Jadi gini, Mas. Ketika kita... Ini yang ditanyakan investasinya mau beli saham atau gimana maksudnya? Kita investasi beli saham, Bu. Beli saham, iya. Jadi yang dimaksudkan di sini masih kecil itu adalah masih kecil investasi kita? Atau perusahaan yang akan kita investasikan yang masih kecil, Mas? Perusahaannya, Bu. Perusahaannya, ya. Jadi kita punya dana. Terus kemudian ada perusahaan. Ternyata perusahaan itu kan masih kecil, gitu ya? Iya. Apakah nanti kita perusahaan ke depannya itu? Iya. Jadi gini, mungkin dulu ketika kita membahas di awal di manajemen keuangan, karena kan ketika kita bicara manajemen keuangan, manajemen keuangan itu sebenarnya adalah bagaimana sebuah perusahaan atau korporat itu berusaha melakukan rising and allocation of funds. Jadi bagaimana mencari sumber pendanaan dan bagaimana mengalokasikan, Mas. Itu dulu. Stressing kita di situ. Ya, berawalnya dari situ. Nah, setelah kita memahaminya bahwa manajemen keuangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan agar penerimaan dan pengeluaran di sana itu minimal, ya. Minimal di sana itu masih seimbang. Artinya di sana itu harus ada BEP, Pak Bu, bahasa Jawanya. Iya kan? Jadi minimal, Pak Bu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan di sana. Nah, tetapi ketika kita prinsipnya hanya sebatas Pak Bu, berarti artinya apa? Perusahaan masih tidak akan mendapatkan laba. Padahal perusahaan itu didirikan, itu fokusnya adalah tujuannya kan mendapatkan laba, Mas. Ya kan? Jadi kalau di sana hanya sebatas BEP, wah rugilah kita. Nah, sekarang kalau kita mau investasi, melihat perusahaan itu kecil. Kecil perusahaannya atau kecil labanya, kan yang harus kita perhatikan itu. Ya kan? Nah, tapi ketika kita melihat di sana itu walaupun itu perusahaan kecil, tapi prospeknya bagus, bisa kita lihat di sana itu adalah dari tingkat laba, Mas Doni. Jadi laba, laba itu bisa kita lihat. Karena seharusnya perusahaan itu transparan. Dari mana transparansinya bisa kita lihat? Dari laporan keuangan. Nah, perusahaan itu pasti minimal mengeluarkan dua laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi, Mas Doni. Kenapa? Karena ketika perusahaan mendaftarkan ke BEI untuk jual saham, itu harus menyertakan laporan keuangannya, Mas. Jadi perusahaan itu tidak mungkin tidak bisa kita lihat kondisi keuangannya terlepas laporan keuangan itu benar-benar 100% real atau ada yang datanya di markup, yaitu terlepas dari itu. Nah, ketika kita sudah melihat bahwa di sana prospeknya bagus, ciri prospek perusahaan bagus itu yang pertama, Mas. Yaitu liquid. Lihat dulu liquid. Dari mana kita tahu liquid? Ketika kita melihat bahwa nilai aset lancar itu lebih besar atau bisa meng-cover semua hutang lancarnya. Itu dulu yang pertama. Lihat itu dulu. Berarti kalau kita melihat aset lancarnya misalnya jumlahnya 100 juta, hutang lancarnya 50 juta. Oh aman. Kenapa? Hutangnya 50 juta, asetnya 100 juta. Berarti ketika akan melunasi hutangnya, perusahaan masih punya sisa aset lancar 50 juta maksudnya gitu. Iya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk melihat keamanan ketika kita akan berinvestasi, lihatlah tingkat solvabilitasnya. Nah, tingkat solvabilitas itu bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat ketika kita melihat perbandingan total aset dengan total hutang, Mas. Total aset. Nah, dari mana kita bisa melihat total aset? Total aset bisa kita lihat di neraca. Neraca, sisi aktifa di sebelah kanan ya kalau kita lihat neraca itu kan terlihat total aset berapa. Total pasiva itu beda dengan total hutang. Kalau total pasiva itu terdiri dari hutang dan modal. Nah, yang kita perlukan untuk mengukur solvabilitas itu adalah seluruh besarnya aset berapa. Kalau tadi di likuiditas kan aset lancar. Nah, kalau di solvabilitas itu total aset, Mas. Total aset. Iya, aset lancar plus aset tetap. Itu berapa? Nah, kemudian kita selisihkan dengan total hutang. Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, misal total asetnya berapa? Oh, ternyata setelah kita jumlah tadi aset lancarnya 100 juta, aset tetapnya 400 juta. Berarti total asetnya berapa? 500 juta. Iya kan? Nah, sementara ketika kita lihat di sisi pasiva, hutangnya 200 juta. Kemudian modalnya 300 juta. Nah, berarti tingkat solvabilitasnya adalah total aset dikurangi dengan total hutang. 500 juta dikurangi 200 juta. Masih ada sisa dari aset ketika hutang-hutang itu harus dibayar lunas yaitu 300 juta. Aman. Nah, itu ciri-ciri dua hal itu yang bisa kita jadikan tolok ukur. Akan lebih bagus lagi ketika kita bisa melihat tingkat rentabilitas. Nah, rentabilitas itu dari mana? Rentabilitas itu adalah ketika kita melihat di laporan laba rugi. Kalau likuiditas, solvabilitas, semuanya kita lihat di neraca. Tapi kalau rentabilitas, kita melihatnya di laporan laba rugi mas. Nah, di mana itu? Laba. Laba yang dihasilkan perusahaan itu sebanding enggak dengan modal yang dikeluarkan. Misalnya tadi ya, modalnya perusahaan berapa? Oh, tadi modalnya 500 juta. Walaupun 500 juta itu ada hutangnya 200, modal sendirinya 300, kan gitu tadi. Nah, sementara laba yang dihasilkan berapa? Oh, ternyata perusahaan laba. Tapi labanya satu tahun satu juta. Memang laba. Nah, itu rentabilitas. Tetapi rentabilitasnya tidak sebesar modal yang digunakan. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, kita jangan beli saham di perusahaan itu. Lah, modalnya 500 juta. Labanya setahun satu juta. Wah, enggak nutup dong. Iya kan? Memang laba. Iya kan? Memang laba. Tetapi ternyata labanya itu tidak sebanding. Nah, itu yang dikatakan konsep di sini bahwa ketika perusahaan itu masih kecil, tiga konsep itu harus kita pegang. Yaitu perusahaan itu dalam keadaan liquid, solvable, rendable. Nah, biasanya yang paling sulit itu ketika kita harus melihat tingkat rentabilitas, Mas. Karena rentabilitas itu kadang yang penting laba. Bukan. Bukan yang penting hanya laba. Tetapi di sana harus dilihat juga berapa modal yang sudah digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba tersebut. Kalau 500 juta, berarti laba yang diperoleh misalnya 200 juta, sebanding enggak? Ya, kalau yang enggak sebanding sih, Bu. Ya, jadi modalnya 500 juta, labanya 200. Pilih laba yang 200 juta setahun atau yang 1 juta setahun, Mas? 1 juta setahun, Bu. Lah, mosok. Kenapa kok malah pilih yang 1 juta setahun? Oh, yang enggak, labanya 200 juta setahun. Ya, ya. Otomatis yang kita pilih kan yang 200 juta. Iya kan? Nah, itu yang dimaksudkan di sini benar-benar rendable itu itu. Rendable itu sebenarnya maksudnya adalah laba yang dihasilkan sebanding dengan nilai modal yang digunakan. Itu rendable. Sebanding. Bukan hanya perusahaan laba. Kalau perusahaan laba namanya bukan rendable, tapi profitable, Mas. Nah, itu. Ya, jadi kita harus tahu konsep dasar itu. Bahwa ketika kita akan berinvestasi, carilah perusahaan yang benar-benar sehat dari sisi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas. Likuiditasnya adalah ketika kita melihat perbandingan antara aset lancar lebih besar daripada hutang lancar. Solvabilitas ketika kita melihat perbandingan antara total aset dibanding total hutang. Kemudian yang ketiga, rentabilitas tadi adalah ketika kita melihat laba yang dihasilkan sebanding dengan modal yang digunakan. Nah, ketika tiga-tiganya itu sudah kita dapati, hasilnya ternyata likuid, solvabil, rendable. Walaupun perusahaan itu kecil, silakan beli saham, itu relatif aman. Ya, tapi ketika di sana itu illiquid, insolvabil, tetapi di sana rendable, jalan dulu. Artinya apa? Perusahaan itu menanggung hutang yang cukup besar, karena dia illiquid dan insolvabil. Walaupun laba. Ya tadi labanya 1 juta, modalnya 500 juta, kan nggak sebanding Mas? Ya kan? Kenapa meluarkan uang 500 juta, labanya cuma 100? Tapi kan yang penting merubah, keliru konsep itu. Ya, ya. Gitu Mas Doni. Ya, ya. Gitu ya? Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Mungkin terkait dengan mata kuliah, nanti saya berpaksa akan mengetahui mata kuliah. Ya, sebenarnya mata kuliah ini sangat menarik, karena ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk mengelola keuangan pribadi, maupun untuk mengelola keuangan perusahaan, Mas. Karena gini, konsep pribadi dengan perusahaan itu sama sebenarnya. Ketika pribadi kan kita juga mencari ya, misalnya perbulan kita itu harus mendapatkan berapa, kan gitu. Untuk mengimbangi pengeluaran kita perbulan berapa, kan gitu dong, sebulannya itu. Perusahaan kan juga gitu, Mas. Pasti juga mencari, sebulan itu kita harus dapat berapa, untungnya harus berapa, untuk pengeluaran nanti harus nutupkan gitu. Nah, konsepnya sama sebenarnya. Nah, makanya manajemen keuangan itu bukan teori sebenarnya. Ilmu praktis sebenarnya, bukan ilmu teori yang, apa ya, istilahnya tidak bisa dimasukkan dalam aplikasi di dunia kerja kita, atau di keseharian kita itu sebenarnya tidak. Justru yang kita aplikasikan sehari-hari saat ini, itu adalah benar-benar kita menjadi seorang manajer keuangan. Siapapun itu sebenarnya. Iya kan? Nah, kalau kita misalnya punya uang, gaji kita sebulan, ada yang 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta, dan seterusnya. Tetapi kita salah memanajer dalam hal pengeluaran. Akhirnya pengeluaran lebih besar daripada penerbangan. Daripada penerbangan. Nah, iya kan? Lebih besar pasir daripada tiang. Nah, berarti kita sudah gagal menjadi manajer keuangan bagi diri kita sendiri, kan gitu. Iya, iya. Jadi, ini ilmu aplikatif, bukan ilmu-ilmu yang teoretis banget, enggak. Ini aplikatif. Cuma di dalamnya itu ada beberapa metode, tapi metode itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita harus milih alatnya yang pas. Iya, silahkan nanti sering aktif ketika di kelas via LMS. Kan saya ketika LMS untuk menghadapi mahasiswa yang mungkin daerahnya terkendala dengan sinyal, kan saya buka dua itu setiap pulih ya. LMS sama GC kan gitu ya. Karena nanti kalau LMS kadang kan terkendala, baru masuk, baru tanya, ternyata putus, harus restart. Akhirnya kan saya buka dua itu. Jadi kalau ngajar itu, dua-duanya saya buka. Makanya kadang baru jawab LMS, di GC sudah ada yang tanya. Akhirnya kadang ada yang salah satu di sana jawabannya agak molor, kan gitu. Karena saya baru jawab di satunya, gitu. Jadi, apa sebenarnya baiknya itu di LMS. Tapi kadang karena terkendala situasi ya. Akhirnya kita siasati, ada dua yang kita buka ketika materi ini saya sampaikan. Itu Mas Doni. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Mas Doni untuk pertanyaannya yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih. Ya, silahkan yang lainnya. Silahkan Mas Rahmadika kalau mau tanya, gendian silahkan. Iya, Bu. Ya, silahkan. Bentar, Bu. Ya, gimana? Sudah? Terdengar ya suaranya ya? Dengar, Bu. Ya, silahkan. Ini agak putus-putus. Apa? Agak putus-putus. Agak putus-putus? Coba mungkin apa tempatnya atau lokasinya yang agak digeser mungkin. Ini masih putus-putus nggak? Sudah, sudah, Bu. Sudah, yaudah. Silahkan. Bagaimana seorang manajer itu harus mengetahui dalam sistem keuangan, Bu? Gimana diulang, Mas? Bagaimana? Apakah manajer harus mengerti tentang keuangan? Oh, apakah manajer harus mengerti tentang keuangan, ya? Ya, ya. Itu pertanyaannya? Iya, Bu. Ya, oke. Makasih. Terima kasih. Jadi, bagus sekali. Jadi, seorang manajer. Manajer itu adalah seseorang yang mempunyai keahlian mengelola, Mas. Karena manajer itu mempunyai keahlian mengelola, berarti dia harus bisa mengelola empat hal yang ada di dalam perusahaannya, yaitu mengelola yang pertama SDM. Dia harus bisa mengelola keuangan, bagaimana sih saya mengelola SDM-SDM yang ada di perusahaan ini. Kemudian yang kedua, itu adalah mengelola keuangan. Jadi, perusahaan tidak bisa lepas dari keuangan. Yang ketiga, harus bisa mengelola produk. Saya mau bikin produk apa? Produk itu nanti laku enggak di masyarakat? Masyarakat mau enggak, konsumen mau enggak beli produk saya, kan gitu. Kemudian yang keempat, dia harus mampu mengelola bagaimana memasarkan produknya. Sehingga dulu ketika Mas Rahmadika mungkin kuliah di semester dua, disana itu ada mata kuliah yang namanya pengantar manajemen. Kalau masih ingat ya disana ya. Nah, disana itu ada pilar-pilar yang harus dikuasai seorang manajer, yaitu manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran. Nah, berarti kalau tadi ada pertanyaan, Bu, apakah seorang manajer itu harus dia menguasai manajemen keuangan? Harus sekali. Karena nanti kalau dia hanya menguasai SDM-nya, hanya menguasai produksinya, hanya menguasai marketing-nya, tapi dia enggak menguasai keuangannya, bisa jadi perusahaan yang dia kelola nanti, tahu-tahu bangkrut, tahu-tahu pengeluaran yang dikeluarkan lebih besar daripada penerimaan yang diterima. Makanya disana seorang manajer itu harus menguasai empat hal tadi. Tidak boleh atau jangan sampai seorang manajer enggak saya hanya spesifik menguasai SDM saja. Beda halnya ketika disana kita bicara, Bu, perlu enggak seorang manajer keuangan harus menguasai manajemen SDM, manajemen operasional, manajemen marketing? Iya, tetapi karena kawasan yang harus dia kelola itu hanya manajemen keuangan, berarti dia lebih spesifik yang harus diurusi hanya manajemen keuangan saja. Jangan ngurusi manajemen pemasaran, produksi SDM. Tapi kalau yang ditanyakan tadi manajer, berarti dia atasan dari manajer keuangan, manajer SDM, manajer operasional, dan manajer pemasaran. Makanya dia harus menguasai semuanya, Mas Rahma. Karena apa? Kayak Mas Rahma. Sudah kerja belum? Sudah. Sudah. Dimana Mas kerjanya? Tapi sekarang, kemarin itu di BAK, Bu. Kenapa? Enggak tahu ya, Bu. Karena mungkin tidak ada PO. Oh, gitu ya. Apa? Dimana? Enggak ada PO. Kerjanya dimana? Di Tekstil. Tekstil mana? Delta 5. Oh, Delta. Berarti dia masuk di Yano, ya? Sariwarna ya itu, ya? Enggak. Itu kan Sariwarna ikutnya sendiri, tuh. Sariwarna sekarang masuk ke Seritek. Oh, iya, Mas Sariitek. Iya. Delta kelihatannya juga diakuisisi Seritek, ya? Kelihatannya, kalau enggak salah. Iya, kan? Dulu itu sampai ada cek-cok tentang pengakuan kain, apa-apa itu. Iya, itu. Terus, akhirnya pengurangan karyawan, gitu ya? Pengurangan itu sebanyak berapa ya? 1.500-an. Masya Allah. Terus, sudah mencoba sisi lain belum? Misalnya mulai di rumah, jualan, atau usaha yang lainnya sudah dilakukan belum sama Mas Rahma? Belum, belum. Belum, ya? Hari kemarin kapan, ya? Hari Jumat kemarin. Oh, baru beberapa hari ini. Iya. Sabar ya, Mas? Sabar, semangat. Masih muda. Jadi harus selalu sabar, harus selalu semangat. Kalau masih muda itu energinya masih sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Beda kalau kita sudah diusia 50 ke atas, 60 ke atas, gitu. Itu perusahaan mau pakai tenaga kita itu sudah, wah ini, malah jangan-jangan, iya. Apa itu, energinya sudah banyak sekali berkurang. Jadi tetap semangat, gue ini doakan segera dapat tempat kerja dan hasil yang lebih baik lagi. Amin. Dan juga semoga tidak harus bekerja di perusahaan. Siapa tahu nanti dengan misalnya ya, dirikan usaha sendiri. Jadi, iya kan, usaha sendiri justru di sana lebih berhasil dan bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Bu ini doakan itu. Nah, tadi yang keterkaitan apa tadi, apakah seorang manajer harus menguasai keuangan. Seperti Mas Rahma. Mas Rahma misalnya setiap bulan dulu ketika kerja di PT Delta kan digaji ya. Iya. Nah, perbulan nerima sekian rupiah kan gitu. Entah 1 juta, 2 juta, 3 juta, atau berapapun yang diterima di sana. Nah, pertanyaan Bu ini, akan mengeluarkan uang melebih dari gaji enggak perbulannya? Ya, enggak. Harus diusikan buat tabungan. Nah, iya kan. Jadi ada di sana yang dialokasikan buat tabungan. Artinya apa? Bahwa di situ kita berpikir bahwa penerimaan kita jangan sampai nanti lebih kecil daripada pengeluaran kita. Atau pengeluaran kita jangan sampai lebih besar daripada penerimaan kita. Nah, di situlah sebenarnya fungsi utama seorang manajer keuangan. Entah dia ngelola keuangan pribadi atau dia ngelola keuangan perusahaan. Nah, makanya ketika ngelola keuangan perusahaan pada satu sisi harus melakukan raising of funds, mencari sumber pendanaan, perusahaan bisa salah satunya dengan membeli saham. Seperti tadi yang ditanyakan sama Mas Doni. Kenapa beli saham? Dengan beli saham harapannya nanti saham itu ketika dijual harganya lebih mahal. Nah, ketika harga lebih mahal berarti di sana kita mendapatkan laba. Laba itulah yang dikatakan di sini sebagai pemasukan. Makanya ada istilah raising of funds. Bagaimana mencari sumber pendanaan. Dan saya yakin sekarang Mas Rahma mesti sedang mencari sumber pendanaan. Iya enggak? Iya kan? Iya kan? Sekarang Mas Mahdi sedang berpikir apa ya yang bisa saya lakukan. Saya kerja di mana ya? Saya sekarang misalnya jualan, jualan apa ya yang lakukan gitu. Nah, kalau kita melihat momen sekarang, momennya adalah momen apa itu, puasa ya. Nah, otomatis yang bisa kita lakukan kalau kita ingin jualan, ya jualan yang sangat dibutuhkan untuk saat ini bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Otomatis di sana berkaitan dengan kuliner. Makanan, minuman, ataupun kalau kita tidak langsung terjun ke makanan, minuman, kita jasa Mas. Jasa. Jasa apa? Jasa kita bisa menjadi pemerantara untuk membelikan produk-produk makanan, minuman, atau kita bisa menjadi pengantar, servicer daripada makanan, minuman itu biar sampai ke pengguna. Jadi gini, tidak ada orang sukses itu tiba-tiba sukses langsung di atas. Seperti seorang Khairul Tanjung, dia juga memulainya dari nol. Iya, dari nol. Jadi dia punya perusahaan saat ini dan dia termasuk salah satu orang terkaya di dunia, di Asia, di Asia Tenggara, dan juga di Indonesia. Itu memulainya dari nol. Dia pernah mengalami masa-masa sulit. Ketika dia harus makan hanya singkong, ketika dia harus menghidupi ibu dan adik-adiknya agar bisa bertahan. Dan dia hanya mengandalkan dari singkong, tapi dari sana kemudian memunculkan ide dan sampai akhirnya sekarang dia punya perusahaan yang besar. Di mana-mana ada, ada Transmart, ada TransTV, ada Trans-Trans-Trans yang lainnya dan usaha-usaha yang lainnya. Nah itu dimulainya adalah karena apa? Kemauan dan kerja yang sangat loyalitas disertai dengan usaha dan doa. Nah itu dimulainya juga masih muda, enggak sudah tua sekarang baru mulai. Mulainya sejak muda. Nah sekarang saatnya eranya Mas Rahma, eranya Mas Doni, eranya Lisa, Nita, dan semuanya berkiprah. Untuk menunjukkan bagaimana caranya agar bisa sukses. Nah sukses itu dimulai setahap-setahap. Tidak bisa sukses datang langsung makplok, itu enggak ada. Gitu Mas. Nah sehingga yang harus Mas Rahma lakukan sekarang adalah ehtiar. Ehtiarnya apa? Saya kepingin apa ya? Oh iya saya tetap kepingin menjadi pegawai. Saya kepingin tetap jadi karyawan. Berarti bisa mungkin mencari jaringan. Jaringannya diperluas, netbooknya diperluas agar bisa masuk kembali di sebuah perusahaan seperti yang diharapkan saat ini. Atau menjadi cita-citanya. Dan nanti bisa menjadi manajer. Bisa jadi manajer keuangan, manajer marketing, manajer produksi, ataupun manajer SDM di sana. Dan nanti levelnya naik lagi, menjadi manajer umum, menjadi reaksi, kan gitu. Dan itu harus kita mulai dan harus punya kemauan yang kuat. Karena sukses itu tanpa kemauan yang kuat tidak akan pernah bisa diraih. Gitu Mas. Jadi keuangan, oh penting sekali. Apakah kita harus menguasai tentang selok belok bagaimana mencari sumber pendanaan dan mengalokasikan? Harus itu. Nah ketika mencari sumber pendanaan itulah akhirnya memunculkan ide. Oh jualan produk, produknya apa ya? Nah kerjasama dengan manajer produksi. Kalau produk sudah dibuat, caranya jual gimana ya? Nah kerjasama dengan manajer pemasaran. Kemudian manajer pemasaran berpikir siapa ya yang jualkan? Kerjasama dengan manajer SDM. Nah itu semua, buat produk, kemudian buat iklan, kemudian mempekerjakan meng-hire karyawan, itu tak lepas dari harus mengeluarkan uang. Berarti harus bekerjasama dengan manajer keuangan. Nah berarti artinya apa? Empat-empatnya itu saling komunikasi, saling terkait, saling membantu, dan harus saling newport. Jadi perusahaan itu akan berhasil ketika teamworknya di sana kompak. Ketika bisa kompak, bisa bersatu padu, bisa di sana bekerja seperti yang menjadi visi misi perusahaan, pasti perusahaan itu akan sukses. Tapi ketika di sana karyawannya, tiba-tiba yuk demo yuk, gak usah kerja semuanya. Ya sudah, hari itu seharusnya menghasilkan produk, jadi gak ada hasilnya. Seharusnya hari itu turun ke lapangan, masarkan produk, ternyata karyawannya boikot semua. Hari itu manajer keuangan memboikot karyawan-karyawannya, gak usah dibayari semuanya, padahal hari itu tanggal 1, gajian. Apa yang terjadi? Iya kan? Nah itu. Nah itu, makanya ketika kita menjadi manajer, semua bagian yang kita tangani di sana, entah sebagai manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer SDM, harus kita kuasai dengan benar-benar. Sehingga akhirnya di sana kita bisa mengantarkan perusahaan kita berhasil mencapai target, itu yang utama. Ya kayak tadi misalnya, kenapa sampai terjadi PHK? Maaf ya mas ya, karena gak ada PO, bukan gitu, gak ada orderan kan gitu. Nah berarti di sana ada sisi-sisi yang mungkin kemarin belum sempat atau terlewatkan dievaluasi, walaupun kita tidak bisa lepas dari kondisi pandemi COVID ini. Iya kan? Karena ketika pandemi seperti ini dan merata di seluruh dunia, semua terimbas. Semua terimbas. Kalau dalam ilmu ekonomi, seteris paribusnya tidak berjalan. Tahu gak seteris paribus mas? Ingat gak apa itu? Nah, seorang ekonom harus tahu apa itu seteris paribus. Seteris paribus itu Anda terima semuanya, teman-teman mahasiswa itu terima ketika dulu belajar pengantar ilmu ekonomi mikro. Nah, di sana dijelaskan. Apa itu seteris paribus? Seteris paribus itu adalah hal-hal yang mempengaruhi kondisi ekonomi itu harus selalu stabil. Apa saja jumlah penduduk, harga produk lain, harga barang lain, kemudian selera konsumen, kemudian di sana juga ada kondisi geografis. Nah, hal-hal itu harus stabil. Seperti sekarang, kaitannya apa kondisi geografis? Ternyata apa? Terjadi pandemi. Ya sudah, seteris paribusnya batal. Gak bisa. Ekonomi jadi gak jalan. Kan gitu. Nah, itu yang harus manajer kuasai. Bukan kemudian berdoa, berjaga-jaga nanti kalau terjadi pandemi. Tapi memang kenyataannya sekarang terjadi pandemi. Dan pandemi itu tidak pernah terjadi dalam 100 tahun terakhir. Masalahnya itu. Jadi, gak nyangka bahwa kita langsung, semua perusahaan di dunia ini, banyak sekali yang mengalami masa kebangkrutan gara-gara pandemi ini. Karena memang pandemi ini adalah pandemi global di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Solo, Raya. Tapi semua negara mengalaminya. Nah, sehingga untuk mensiasatinya apa? Mensiasatinya, yang kita jalankan jangan berjalan di bisnis itu. Kita harus move on. Kalau kemarin kita bisnisnya adalah kain, konveksi, berkaitan dengan pakaian, berarti sekarang kita harus beralih. Dan sekarang banyak sekali pengusaha-pengusaha beralih. Dulunya pengusaha tour and travel umroh misalnya. Gak bisa kan sekarang ke luar negeri, apalagi untuk umroh. Akhirnya kemana? Kuliner. Dulunya bisnisnya properti. Mana ada orang akan membeli rumah berbondong-bondong seperti sebelum pandemi. Sekarang macet properti. Kemana? Kuliner lagi. Bagaimana dengan bisnis yang lainnya? Kayu dan semuanya. Sama, kondisinya kurang lebih sama. Sehingga arti apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah move on. Kita harus kreatif, kita harus inisiatif, kita harus melakukan inovasi. Pakaian yang biasanya kita jual itu harus kita apakan. Apakah kita diskon? Ataukah kita melakukan pemasaran yang lebih besar lagi di media sosial? Ataukah kita melakukan strategi lain? Potongan harga diantar? Kemudian ada layanan purna jual? Semuanya itu adalah yang dikatakan di sini sebagai strategi pemasaran. Tapi strategi pemasaran enggak bisa lepas dari SDM, tidak bisa lepas dari produksi, tidak bisa lepas dari keuangan. Makanya ketika kemarin kuliah, karena kan sekarang semester 4 ya. Berarti semester 4 itu sudah menerima manajemen pemasaran, keuangan, marketing, eh maaf, produksi sama SDM. Nah, 4-4 itu harus dikuasai Mas Rahma. Jangan hanya nguasai satu saja. Bu, saya kan suka marketing, Bu. Lainnya enggak usah ya, Bu. Enggak jadi nanti. Kalau ilmu itu semuanya harus kita kuasai. Cuma nanti kita konsentrasinya ke satu hal. Tapi semuanya usahakan dikuasai. Jadi misalnya, saya senang jadi marketing itu, Bu. Ya enggak apa-apa, tetapi harus tahu ilmu keuangan, harus tahu ilmu SDM, harus tahu ilmu produksi. Nah, detailnya di marketing. Misalnya, Bu, saya senangnya di SDM. Enggak apa-apa, tapi juga harus bisa ngitung gaji karyawan itu per bulan cara ngitungnya gimana, cara ngitung bonusnya gimana. Itu harus kita kuasai. Nah, seperti itu Mas Rahma. Gitu Mas Rahma? Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih sekali Mas Rahma. Bu Hini tunggu keaktifannya dan Bu Hini doakan. Semoga segera dapat ganti pekerjaan dengan hasil yang lebih besar dan lebih mencukupi lagi. Amin. Jadi besar itu belum tentu mencukupi. Iya kan? Besar itu seberapa relatif. Tapi kalau mencukupi, nah disitulah yang kita cari. Dan yang lebih penting, mencukupinya adalah mencukupi yang berkah, Mas. Oh, ternyata ada pertanyaan di chat ya, sebentar. Saya baca dulu. Gitu ya Mas Rahma ya? Bu. Ya, oke. Di sebelah mana Mas? Kok enggak kelihatan? Chatnya ya. Oh, iya. Oh. Oh, iya. Seharusnya muncul di sini ya. Iya. Kok enggak lupa, bukan ya? Ini enggak jadi enggak muncul. Sana pertanyaannya apa? Bisa dibacakan. Oh, iya. Oh, ini ternyata sudah banyak ada yang bertanya via chat ini. Karena tadi kita asik dengan Mas Doni sama Mas Rahma, sampai akhirnya pertanyaan-pertanyaan di chat ini banyak yang muncul. Ini yang pertama bertanyaannya adalah ini gimana suaranya, guys? Kok enggak kedengeran, kan gitu. Tapi sekarang sudah ya ini Mas Doni ya? Ini ada pertanyaan, Bu, mau tanya. Tadi kan dijelaskan untuk investasi harus memperhatikan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas. Terus pertanyaannya mana? Sekarang ini kan sedang marah di internet cara investasi singkat yaitu dengan menggunakan trading. Nah, yang saya mau tanyakan itu apakah termasuk cara berinvestasi yang aman, Bu? Sedangkan di dalamnya tidak ada seperti aspek likuiditas, solvabilitas, dan aspek-aspek lainnya yang bisa dipertimbangkan. Salam berinvestasi. Terima kasih. Ini tadi adalah pertanyaan dari Mas Rovan Dwi. Ya, jadi gini. Memang sekarang kalau kita perhatikan itu banyak sekali tawaran investasi ya. Tawaran investasi di mana investasi itu lewat trading. Nah, di sini kita harus hati-hati, sangat-sangat hati-hati. Kemarin hari Sabtu, seminggu yang lalu, STI Surakarta diundang oleh OJK mahasiswa. Bahwa mahasiswa-mahasiswa di sini ada perwakilan yang diundang itu untuk mendapatkan sosialisasi dari otoritas jasa keuangan atau kepanjangan tangan dari Bank Indonesia. Nah, trading-trading itu ada yang aman, ada yang tidak. Nah, trading-trading yang aman salah satu ciri-cirinya ketika nanti mendapatkan penawaran, caranya adalah teman-teman mahasiswa langsung klik nanti cari laporan keuangan perusahaan tersebut. Itu dulu. Ketika nanti laporan keuangannya bisa didapat, datanya ada, dan di sana kita bisa menghitung tingkat likuritas, solvabilitas, rentabilitas, lanjutkan. Tapi misalnya tertarik untuk membeli, belilah dengan harga atau jumlah yang kecil dulu, jangan langsung besar. Kenapa? Nanti ketika kita langsung besar ternyata di sana kita salah prediksi karena baru EPO, kita baru pertama kali membeli saham rugi. Nah, nanti yang akan menanggung adalah kita sendiri. Makanya gue disarankan ketika kita baru pertama kali membeli saham, jangan membeli dalam jumlah lot yang besar. Carilah saham yang pasti untung, itu dulu. Dari mana? Dari laporan keuangan laba rugi, laporan laba ruginya dilihat bagaimana di sana. Itu. Jadi jangan langsung membeli dalam jumlah besar. Apalagi kalau tadi seperti siapa Mas Rahma tadi, wah ini pasti punya tabungan Bu, saya mau beli saham saja ya semuanya. Oh jangan. Uangnya yang masih ada jangan dibelikan saham semua. Nanti ketika terjadi overlapping, kecana terjadi penurunan harga saham, bukan investasi kita, uang kita bertambah, tapi justru malah uang kita sangat berkurang. Itu. Jadi pertanyaan dari Mas Rofan tadi, apakah kita itu aman, investasi itu aman dan tidaknya adalah karena kita jeli. Lihat dulu laporan keuangannya. Nah caranya gimana? Jangan langsung beli, ditawari, apa itu kita keep dulu. Setelah kita keep, kita cari informasi. Klik data, cari laporan keuangan raca dan laporan rugi laba, PTX. Klik gitu. Nanti kita download di internet, pasti di sana akan keluar datanya. Nah Anda nanti di sana bisa melihat, oh ternyata perusahaannya ada, badan hukumnya ada. Di situ ada, profile company-nya ada Mas. Nah kalau di sana ada profile company, ada badan hukum, kemudian di sana kita bisa melihat neraca dan laporan laba ruginya. Di sana di neraca terlihat liquid, solvable, rendable. Kemudian di laporan laba ruginya di sana terlihat bahwa laba yang dihasilkan sebanding dengan modal yang ditanamkan, silahkan lanjutkan membeli saham. Tapi jangan membeli dalam jumlah besar dulu. Untuk uji coba, beli dulu. Dalam lot paling terkecil berapa? Oh ternyata beli satu lot boleh. Satu lot berapa? 500 lembar. Per lembarnya berapa? 500 rupiah. Kalikan. Berarti 500 kali 500 di sana berapa itu? 250 ribu. Sudah silahkan beli. Sehingga nanti ketika kita rugi, kita tidak akan rugi terlalu amat banyak. Jangan langsung belinya satu juta lot. Sekali investasi, uang kita langsung habis nanti. Ketika di sana ternyata investasi tersebut, kita tidak jeli, tidak sempat lihat laporan keuangan. Ternyata ilegal. Kita cari, sudah tidak ada. Nah itu. Jadi ada bitcoin, ada apapun. Itu kita jangan terkiur dengan hasil yang besar. Hasil yang mereka tawarkan besar itu tidak ada jaminannya. Kalau kita tidak bisa melihat laporan keuangan ataupun profile company dari sisi legalitasnya. Itu Mas Rauvan. Jawaban dari Bu Heni untuk pertanyaannya tadi. Gitu. Ada lagi? Ya. Oke. Ternyata di sini waktunya sudah habis. Sudah lewat beberapa menit dari yang sudah ditimingkan. Paling enggak sudah satu jam ya kita bisa bertatap muka. Terima kasih sekali Mas Doni, Mas Rahma yang sudah aktif. Juga tadi ada Mas Rauvan dan yang lainnya yang sudah hadir di sore hari ini. Insya Allah nanti setelah UTS kita akan jumpa lagi di zoom berikutnya. Kita masih punya kesempatan zoom dua kali setelah UTS. Nah di akhir pertemuan ini Bu Heni ucapkan selamat melanjutkan puasa yang masih beberapa menit lagi nanti. Sambil menunggu buka puasa. Semoga puasa kita hari ini diterima Allah karena keikhlasan kita dan kesungguhan kita. Salam sehat selalu. Jangan lupa jaga selalu protokol kesehatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya makasih semuanya.